PT KAI kembali mengoperasikan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal reguler mulai Jumat 12 Juni 2020. Beroperasinya kembali layanan kereta api ini juga diikuti sejumlah pengetatan bagi penumpang, khususnya dalam hal penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di dalam kereta api. Terdapat 14 kereta api jarak jauh dan 23 kereta api lokal yang dijalankan kembali. Kereta api yang beroperasi pada tahap awal ini diantaranya menuju stasiun Kiara Condong, Cirebon, Semarang Poncol, Purwokerto, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Surabaya Gubeng, Jember, Ketapang, dan berbagai stasiun lainnya sesuai jadwal perjalanan kereta api reguler. Ada pun pembelian tiket dapat dilakukan secara online melalui aplikasi KAI Akses dan channel online mulai H-7 keberangkatan. Sedangkan penjualan tiket di loket stasiun dilayani 3 jam sebelum jadwal keberangkatan. Pada tahap awal, PT KAI hanya menjual tiket 70% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia. Tujuannya untuk menjaga jarak antar penumpang selama dalam perjalanan. Penumpang wajib menunjukkan berkas keterangan pemeriksaan rapid test atau PCR. Jika di daerah asal penumpang tidak ada pemeriksaan kedua metode tersebut, maka bisa digantikan dengan surat keterangan bebas influenza. Selain itu, penumpang juga wajib mengunduh aplikasi dan mengaktifkan aplikasi peduli lindungi pada perangkat seluler. Ketentuan lainnya berlaku bagi penumpang yang akan bepergian dari dan menuju Provinsi DKI Jakarta yang diharuskan memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM. PT KAI kembali mengoperasikan perjalanan KA Jara Tauh dan KA lokal mulai tanggal 12 Juni 2020. Dan perjalanan ini tetap mengacu pada protokol pencegahan COVID-19 yang sangat ketat. Untuk perjalanan KA reguler mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas No. 7 tahun 2020 terkait kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 serta Surat Edaran DJKA No. 14 tahun 2020. Dari Purorejo, Jawa Tengah, Pambu Dinugraha, Jogja TV Dari Purorejo, Jogja TV